Apakah tanggal kelahiran Kristus, 25 Desember? Bila memang demikian, apakah kita mengerti cara menghitungnya? Apakah ada tertulis di Alkitab? Torah 30 Menit akan memberikan pandangan mengenainya. Lukas Pasal 1 Ayat 35 Berkata Jawab malaikat itu kepadanya. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kadosh, anak Yahwa Bapak. Ayat 36 Dan sesungguhnya, Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Lukas Pasal 1 Ayat 39 Tertulis Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Ehuda. Ayat 40 Di situ ia masuk ke rumah seharia, dan memberi salam kepada Elisabeth. Ayat 41 Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh dengan ruaha kodes. Lukas Pasal 1 Ayat 56 Tertulis Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elisabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ayat 57 Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Mari kita perhatikan grafik berikut. Pada saat malah Gavriel mendatangi Maria, Yohanes pembaptis sudah ada di dalam kandungan ibunya, Elisabeth, selama enam bulan. Dan pada saat Maria datang untuk melihat kehamilan Elisabeth, sepupunya, di dalam kandungan Maria, sudah terdapat janin Yahusha Kristus. Berikutnya kita lihat, selama tiga bulan, Maria berada di tempat Elisabeth. Dan kita lihat di ayat 57, usia kandungan Elisabeth sudah sembilan bulan. Artinya, pada saat malah Gavriel memberitahukan bahwa sel telur Maria akan dibuahi oleh ruaha kodes, satu atau beberapa hari setelahnya, Maria sudah hamil. Berarti jelas usia kandungan Maria, berbeda enam bulan dengan usia kandungan Elisabeth. Sehingga kelahiran Yahusha Kristus diperkirakan enam bulan setelah kelahiran Yohanes pembaptis. Lukas Pasal 1, ayat 26, berkata, Dalam bulan yang ke-6, Yahua Bapak menyuruh malah Gavriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Mari kita perhatikan bagan yang memperlihatkan konversi bulan di kalender Ibrani dibandingkan dengan Gregorian. Ada pendapat mengenai bulan yang ke-6, atau pandangan umum, khususnya yang menyatakan bahwa bulan Desember adalah bulan kelahiran Yahusha Kristus. Setiap bulan ke-6, agama Yahudi merayakan Tahun Baru, atau disebut juga Ros Hashanah. Sehingga pandangan ini menyatakan bahwa bulan ke-6, yang dimaksudkan adalah bulan di mana Tahun Baru Israel dirayakan, yaitu bulan ke-1. Kami ulangi sekali lagi. Walaupun tertulis angka 6, yang dimaksudkan sebenarnya adalah bulan ke-1. Menurut Torah 30 Menit, pandangan ini membuat suatu asumsi yang cukup aneh dan memaksakan. Karena tidak ada tertulis ke-1, dan tidak tertulis kalimat permulaan tahun. Mari kita lanjutkan perhitungan pandangan yang menyatakan bulan Desember adalah bulan kelahiran Kristus. Bulan ke-1 dalam kalender Ibrani adalah bulan Maret ke-April dalam kalender Gregorian. Sehingga 9 bulan dari Maret ke-April bisa jatuh di bulan Desember. Jadi pandangan ini membuat suatu asumsi, agar kelahiran Kristus di bulan Tevet, atau di bulan Desember ke-Januari, maka kehamilan Maria haruslah dimulai di bulan Nisan, atau bulan pertama. Bila memang demikian, mengapa tidak ditulis saja dalam bulan permulaan tahun yang baru, datanglah malah Gavriel. Atau kenapa Rasul Lukas tidak menulis saja kalimat, bulan yang ke-1? Dimanakah tertulis, bahwa bulan yang ke-6 yang ditulis di Lukas Pasal 1, ayat 26, maksud sebenarnya adalah bulan ke-1 dalam kalender Ibrani? Tidak ada tertulis sama sekali. Hanyalah asumsi, yang mana dasar asumsinya pun membuat seakan-akan Rasul Lukas salah menulis, atau seakan-akan Rasul Lukas menulis dengan makna tersirat, bahwa bulan ke-6, maksudnya bulan ke-1. Tetapi sekali lagi kami nyatakan tidak ada sama sekali tertulis, bulan ke-1, atau permulaan tahun yang baru. Kalender Ibrani pun tidak terbagi dua, kalender sipil dan kalender keagamaan. Yaitu kalender yang bulan ke-6 dihitung sebagai tahun baru, sebagai kalender keagamaan. Dan kalender yang menyatakan Nisan adalah bulan ke-1, sebagai kalender sipil. Bahkan agama Yahudi pun tidak pernah menghapuskan Nisan sebagai permulaan tahun. Tetapi kalender agama Yahudi menyatakan ada dua tahun baru yang diakini, yaitu bulan ke-6, dan bulan ke-1. Jadi artinya bulan ke-1 tetap bulan ke-1, dan bulan ke-6 adalah tetap bulan ke-6. Tidak ada makna implisit, atau tersirat di dalam tulisan Rasul Lukas. Dan lagi tidak ada catatan sejarah, bahwa Rasul-Rasul, ataupun murid para Rasul, ataupun murid dari murid para Rasul, memperingati hari kelahiran Yahusha Kristus di bulan Desember, atau di dalam kalender Ibrani bulan Tevet. Bila memang Yahusha Kristus lahir di bulan Tevet, pastilah ada catatan sejarah yang menyatakan orang-orang percaya menyatakan, atau memperingati kelahirannya di bulan tersebut. Tetapi pada kenyataannya tidak ada catatan demikian. Dan jikalau memang Yahusha lahir di bulan Tevet, dalam kalender Ibrani, maka seharusnya memperingati kelahiran Yahusha Kristus, tidaklah mungkin tetap di tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Hal ini sudahlah kami bahas di konten yang berjudul, Menghitung Kelahiran Kristus Bagian Pertama. Kami tetaplah berpandangan, bahwa Yahusha Kristus haruslah lahir di salah satu moed, yang tertulis di Imamat Pasal 23. Torah 30 menit tidaklah menyatakan bahwa semua pandangan kami pastilah benar. Kami hanyalah hendak mengatakan, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan firman Yahusha, haruslah diuji kebenarannya. Apalagi bila pandangan tersebut hanyalah berupa asumsi. Terima kasih, Yahusha Kristus memberkati. But why many still believe December 25th as the birth of Christ? Who were the first mentioned that date? What were their purposed? What were their motive? Are there any other evidences than this that prove December 25th cannot be the birth of you should Christ? wit TI shows at the birth of Christ. trombone Terima kasih telah menonton!